PORCH BOYS! MANGGE KYO SARINGGAM! NANI? Untuk sebuah pembukaan di bagian kedua episode kali ini cukup efek sih. Karena disini kita diberikan keseruan Ali dan para ejen muda yang tersisa yang tetap harus berjuang dalam mata arena. Ya, walaupun kita tahu mereka sedang mengalami mental breakdance setelah kekacauan besar yang terjadi di Cyber Science kemarin. Oke lah, biar kekelamaan intronya langsung saja kita mulai. Review Ejen Ali Musim 3 bagian kedua episode 8 misi ubah. Let's check this out. Yeay! Sebenarnya untuk episode kali ini terbagi menjadi 3 part di dalam ceritanya. Dimulai dari masa lalu Sinko dan Kim, konflik panas Ejen Rizwan, dan untuk menu utama kita ada lanjutan pertandingan mata arena. Nah, kalau menurut Nat sih episode kali ini membawa fight yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Karena jujur, disini Nat merasa tiba terhadap nasib yang terjadi sama Sinko dan Kim. Ya, siapa yang nyangka ternyata Sinko dan Kim berasal dari rakyat jelata. Yang lebih mirisnya sepertinya mereka adalah seorang yatim piatu. Dan Nat cukup yakin jika ibu-ibu yang tinggal bersama mereka itu bukan orang tuanya. Karena bisa dilihat perlakuan si ibu-ibu yang sangat kasar terhadap Kim dan Sinko. Kamu apa nih? Woy, kenapa tak tidur lagi? Sini kau! Sorry! Yang ngetangkap disini sepertinya autor ingin membawa kita untuk mengenal lebih dalam para vilain agar kita mengetahui alasan dibalik kejahatan yang mereka lakukan. Jadi kita kesampingkan dulu untuk masalah para vilain kita masuk ke konflik yang dimiliki oleh Rizwan. Oh iya, sebelumnya kita berikan aplos untuk Sinko yang sukses mengadu domba antara pihak mata bersama Rizwan. Mirisnya disini kita semua tahu kalau Rizwan itu bukan orang jahat. Namun, justru Rizwan yang dianggap sebagai ancaman terbesar oleh pihak mata. Yang padahal di balik layar Sinko sedang mempersiapkan rencana besar dengan memanfaatkan konflik Rizwan sebagai pengali perhatian. Awalnya, nak kira pertarungan antara anti-agent dan squad agent Pete akan jauh lebih seru. Eh, ternyata di luar ekspektasi. Easy deh! Makan agent terkuat nih, Bas! Senggol dong! Jujur, nak kira agent Pete bakal kasih perlawanan yang lebih sama agent Bobby terhadap agent Rizwan. Yang padahal mereka itu sama-sama pentolan dari mata arena. Tapi, power scale di antara mereka sangat jelas terlihat perbedaannya. Disini, terlihat juga kalau Rizwan selalu mendominasi pertarungan yang padahal Rizwan hanya dibantu DOS doang lho. Ya, walaupun DOS dan Rizwan itu bisa dibilang masih baru melakukan kerja sama tim. Tapi, rasa saling percaya di antara mereka membuat kerja sama keduanya selalu terjalin dengan baik. Oh ya, disini kita diperlihatkan juga dua agent baru dari squad agent Pete. Yang satu adalah seorang agent wanita dari transkomet dari ras Chinese yang menggunakan style beradiri kung fu dengan gadget agentnya yang berupa Nunchaku. Namun, disini Nat cukup kecewa sih yang walaupun wajahnya waifu-wabel sekali sih tapi skill-nya cuma modal watau-watau doang. Dan yang satu lagi adalah agent pria dari Tras Tekno yang jika dilihat-lihat dia masih berkerabat sama anjar Jitri Uping-Iping. Uping, Iping. Yang senjata gadgetnya jujur bikin salpok kayak gabungan antara glider-nya Green Goblin sama hoverboard-nya Bobo Boy. Tapi, sayangnya walaupun udah main gengan Lewandos sama Rizwan mereka aja udah kewalahan yang pada akhirnya mereka itu bisa kabur dengan mudah melewati para agent. Kita bahas menu utamanya di episode kali ini yang gimana pertandingan mata arena tetap dilanjutkan. Namun, peserta yang mengalami cedera parah pada akhirnya harus di-drop out paksa karena kondisi mereka yang sudah tidak memungkinkan untuk bertanding. Bahkan, Alex saja disini masih memaksakan dirinya untuk tetap ikut bertanding. Namun, demi kebaikan Alex sang agent terhormat kita yaitu Karya Uchiha dengan mudah menggenjutsu Alex supaya ia bisa beristirahat dengan tenang. Ya istirahat beneran bukan mati kok. Di luar dugaan kita untuk melengkapi tiga agent yang keluar satu agent dengan markah terendah harus mengalami drop out juga sehingga mau tidak mau Zaz harus keluar dalam pertandingan arena. Dan inilah sebabnya kenapa Zaz tidak mengalami pertukaran teras seperti agent yang lain. Oh iya disini para mentor juga tidak semata-mata melakukan pertukaran teras yang selain untuk meningkatkan kemampuan para agent pertukaran teras ini dilakukan karena proporsi teras yang sudah tidak seimbang apalagi semua agent inviso sudah di drop out. Disini setiap agent mendapatkan trust yang berbeda secara random dan sudah diatur oleh para mentor yang sebenarnya permainan kali ini sangat simpel yaitu para agent dibagi menjadi dua tim dengan komposisi tim biru yang terdiri dari Ali Mika Iman dan Rizka dan untuk tim merah terdiri dari Alicia Sam Kai dan Kim disini mereka cuma disuruh untuk rebutan robot namun mereka harus bekerja sama sesuai dengan tugas trustnya masing-masing disini not kagum terhadap upgrade yang terjadi pada Mika dan Iman yang dimana Mika Mika disini terlihat lebih mirip dengan tank dengan bagian tangan yang bisa menembak selain itu Iman juga mendapatkan upgrade berupa kemampuan kamuflase yang sama seperti Rudy tapi disini Rizka gak dapet upgrade sama sekali cuma ganti warna doang yang bahkan Rizka disini kebingungan setengah mati saat ingin menjalankan robot dan dari awal juga Rizka sudah bilang kalau dia gak bisa jadi agent tekno apaan sih segala ditukar-tukar udah jelas gue gak bisa pake tekno selain itu di luar dugaan sebagai agent neuro ternyata Mika bisa mengkoordinir teman-temannya dengan baik sehingga terjalin kerjasama yang membuat mereka unggul dan bahkan tim Ali hampir saja menang yang paling lucu sih pas adegan tembakan si Sam yang sabun yang bikin satu rekan timnya malah chaos namun siapa sangka kekalahan yang terjadi pada tim Alicia semuanya hanya settingan yang sudah direncanakan oleh Alicia yang tak disangka skill invisinya Alicia adalah bersemunyi dari jarak yang jauh yang membuat targetnya tidak bisa melihat serangan dari Alicia Kai disini berhasil meng-carry Sam dan Kim sehingga Sam dan Kim juga berhasil melumpuhkan pasukan dari Ali sehingga mereka bisa melakukan epic comeback pada akhir pertarungan kita masuk ke ending film yang dimana ternyata comod menjadi kunci yang sangat penting bagi A kali ini karena dia tak sengaja melihat gerak gerik Kim yang mencurigakan apakah kucing imut ini bisa membongkar kedok dari Kim untuk mengetahui jawabannya kita tunggu di episode berikutnya baiklah sekian dulu untuk konten kita kali ini bagi kalian yang suka konten seperti ini jangan lupa untuk like share and subscribe dan gunakan nomor lonceng notifikasinya akhir kata dari Nat sayonara arigatogosimastat matane bye bye